Hai Cecero Mad Kitchen mau masak nasi lewat bunga kecomrang yang masaknya pakai rice cooker Saya pakai setengah kilogram beras, ini berasnya sudah dicuci bersih, beras biasa aja bukan beras ketan Siapkan teri medan 100 gram, teri medan atau teri nasi Ini terinya saya rendam di air yang diberi sedikit tepung beras, tujuannya biar kadar garamnya berkurang Jadi nanti terinya ini gak terlalu asin, saya rendam selama setengah jam aja Bawang merah 15 siung, bawang putih 4 siung, cabai rawit merah 10 buah Ini kita iris-iris dulu ya, ini bumbu untuk membuat nasi lewatnya, nasi lewat bunga kecomrang Bawang merah dan bawang putihnya kita iris-iris dulu, bawang putih dicincang, cabai rawitnya dipotong-potong Satu batang serai sudah digeprek, dua lembar daun salam Satu lembar daun pandan, pakai daun pandan biar nasinya nanti jadi wangi Ini dia bunga kecomrangnya, saya pakai yang masih kuncup, bunga kecomrang ukurannya gak terlalu besar Saya buangin bagian luar yang agak kerasnya, lalu saya potong dan kita belah bunga kecomrangnya Tuh liat, seger banget bunganya Kita iris-iris kecil seperti ini Petai, satu mangkuk kecil, ini opsional aja petainya Panaskan minyak goreng, saya mau goreng dulu teri medannya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen, silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari, sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Terinya setengah kering, kita angkat Jadi jangan terlalu kering ya, setengah kering aja, tiriskan Sisa minyak menggoreng terinya, kita pakai buat menumis bawang merah dan bawang putih Ditumis dulu sampai harum Kalau sudah harum, masukkan cabai Ini cabai juga opsional, kalau teman-teman nggak suka pedas, nggak usah pakai cabai Tambahkan bunga kecomrang yang sudah dipotong-potong tadi Semuanya bunga kecomrangnya Warnanya jadi cantik banget, ada pink-pinknya gitu dari bunga kecomrang Tambahkan sebagian teri yang sudah digoreng, sisakan buat topping ya Ini setengah lebih, kita tumis dengan kecomrang Lalu ambil sebagian tumisan kecomrang dan teri ini untuk topping, sisihkan Saya sudah siapkan rice cooker Masukkan beras yang sudah dicuci tadi ke dalam rice cooker, ini setengah kilogram beras Campurkan tumisan teri kecomrangnya ke beras Masukkan ke rice cooker ya Tambahkan garam, setengah sendok teh, garamnya sedikit aja Gula pasir 1 sendok teh Dan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh Tambahkan serai yang sudah digeprek Daun salam Daun pandan Lalu kita tuang air Untuk air ini secukupnya aja, kira-kira 1-1,5 cm dari permukaan beras Aduk-aduk dulu Lalu kita tutup dan masak di rice cooker Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala Warung Padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Setelah nasinya mateng Kita buka penutupnya Dan aduk-aduk dulu Ini aromanya udah luar biasa banget Ada aroma kecomrang, teri, pandan, daun salam Taburi dengan teri yang sudah digoreng tadi Sisanya kan ada tadi ya Ditaburi di situ di atas nasi Dan kita kasih tumisan teri kecomrangnya Tadi kan diambil sedikit ya buat topping Nah ini kita taruh aja teri kecomrang Tambahkan cabai rawit utuh Biar cantik warnanya dan buat yang suka pedas Lalu kita kasih pete juga Kalau gak suka pete skip aja Petenya kita taruh di atasnya Dan ditutup lagi biarkan sekitar 15 menit Setelah 15 menit Nasinya sudah mateng sempurna Boleh kita aduk-aduk Nasi liwat rice cooker dengan kecomrang Sudah siap untuk disajikan Makan kayak gini aja Sudah enak ya Sudah ada cabainya Ada teri kecomrang Wangi banget Dan rasa terinya itu gurih Kecomrangnya harum, seger Makan pakai kerupuk aja Sudah enak banget Apalagi ditambah lauk yang lain Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye